Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone Pada video kali ini kita akan membahas tentang masa lalu Rylek dan alasan dia sangat disegani oleh pihak angkatan laut dan pemerintah dunia Memang Rylek dikenal sebagai raja kegelapan Nah, mengapa dia bisa mendapat julukan raja kegelapan dan mengapa dia sangat disegani oleh pihak pemerintah dunia Apakah dia ada hubungan dengan pemerintah dunia sehingga mereka tak berani menangkap Rylek ini Lalu seperti apakah kekuatan dari Rylek ini yang sesungguhnya Namun perlu diingat, teori yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan Intro Sebelum masuk pembahasan, kita trading dulu di Binomo Seperti yang sudah kalian ketahui, Binomo adalah platform trading yang terpercaya dengan kemudahan deposit dan withdrawal Oke, langsung saja kita tradingkan Nah, pertama kita ubah dulu di time frame atau periode waktu 30 detik Di sini bisa kita lihat akun Rylek saya adalah 7,8 juta Lalu saya mungkin akan bermain di 1,4 juta Oke, boleh Dan kita akan lihat di sini Sepertinya dia trendnya turun Dan saya akan turun Oke, kita tunggu Mungkin dia Apakah saya benar Saya Kita tunggu saja Beberapa detik lagi Sebentar Ya Ya, turun-turun Ya, kita profit Tunggu Berapa waktu lagi Iya 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 Hmm 2.576.000 Hanya waktu Sekitar Tidak sampai 1 menit ya Tunggu Apakah saya profit Kita tunggu Beberapa detik lagi Oke Lihat saldo saya 6.400.000 Apakah dia nanti akan bertambah Jika saya profit nanti Kita lihat Berapa detik lagi 3 2 1 Dan Yap Kita profit Ya, di sini Sekitar 2.576.000 Nah Dengan adanya Semua kemudahan Dan profit maksimal Yang ditawarkan oleh Binomo Maka dari itu Langsung saja Download sekarang Binomo Dengan klik link Yang ada di deskripsi Di bawah ini Untuk mendapatkan 1000 dolar Di akun demo kalian Dan kalian bisa langsung Belajar untuk Kemudahan perdagangan Tunggu apalagi Download sekarang juga Awal pembahasan kita mulai Dari cerita masa lalu Rayleigh Rayleigh merupakan Wakil kapten Dan tangan kanan Dari kaptennya Goldie Roger Yang merupakan Raja Bajak Laut Satu-satunya Saat ini di One Piece Namun Yang kita ketahui Saat ini Rayleigh sangat takuti Dan disegani oleh Pia Angkatan Laut Nah Yang menjadi pertanyaan Untuk kita Mengapa bisa Rayleigh ini Bisa menjadi Sangat ditakuti Oleh Angkatan Laut Nah Saat ini Rayleigh mendapat Nama julukan Sebagai Raja Kegelapan Hal itu Dikarenakan Dia pernah menjadi Orang yang paling dekat Dengan Goldie Roger Lalu Roger adalah Orang yang saat itu Merupakan musuh terbesar Dari Pia Angkatan Laut Dan menjadi orang Yang sangat dicari oleh mereka Kuatan The Roger ini pun Tak bisa begitu saja Dianggap remeh Oleh Pemerintah Dunia Kemudian Ketika kita melihat Kembali Di Aksa Baudi Terlihat Rayleigh yang pada saat itu Berhasil menyelamatkan Kelompok Bajak Laut Terpijrami dari kejaran Pia Angkatan Laut Lalu Rayleigh membuat Garis pembatas Dan mengancam Angkatan Laut Jika mereka berani Melewati garis tersebut Rayleigh akan Menghajar mereka Dan terbukti Tak ada satu pun Dari mereka yang berani Melewati garis Pembatas tersebut Dan sepertinya Setelah mereka Mendengar apa yang Dikatakan oleh Rayleigh ini Prajurit Angkatan Laut Terlihat sangat ketakutan Mendengar ancaman Tersebut Namun ada momen Ketika Luffy Yang terlihat kembali Kemarin Ford Untuk memberikan Penghormatan terakhir Kepada kakaknya Ace Yang gugur di perang tersebut Mengetahui Kapal dari Angkatan Laut Dibajak oleh Luffy dan kawan-kawan Angkatan Laut Terlihat menyerang mereka Dengan sedikit Tembakan meriam Lalu tak disangka Angkatan Laut Langsung terdiam Dikarenakan Di kapal yang dibajak Luffy tadi Berisi Rayleigh Dan juga Jinbei Mengetahui hal tersebut Angkatan Laut Berhenti menyerang mereka Kemudian Sebelum time skip Terlihat Rayleigh Sangat santainya Menghadapi Admiral Kizaru Yang merupakan Pengguna Buah Iblis Logia Pika-Pika Nomi Rayleigh Mampu menghadapi Admiral ini Di umur yang Sudah tak lagi muda Nah Saat itu Umur Rayleigh Sekitar 76 tahun Lalu setelah time skip Umur Rayleigh Adalah 78 tahun Coba kita bayangkan Dengan umur Yang sudah sangat tua Tersebut Kekuatannya Mampu Menandingi Lawan yang hebat Seperti Admiral Kizaru Lalu bayangkan Kalau di umurnya Yang masih sangat muda Akan seperti apa Kekuatan dari Rayleigh ini Kehebatannya Serta kemampuan Fisiknya Pastinya akan Lebih sangat hebat Lagi Nah Tentunya Saat ini Orang yang mengetahui Lokasi dari Pulau Locktail Dan disana Ada harta karun Yang berisi One Piece Dan Rayleigh Sendiri Sudah mengetahuinya Tentunya Karena dia Merupakan Tan kanan Dari Goldie Roger Ketika Ketika Kru Topi Jerami Berkumpul Kembali Setelah Timeskip Dan mereka Berada Di bar Milik Shaki Kemudian Usop Bertanya Kepada Rayleigh Dia ingin Mengetahuinya Langsung Dari Rayleigh Sepontan Luffy Langsung Memarahi Usop Dan Melarang Rayleigh Memberitahukan Lokasi Dari Harta Karun One Piece Yang selama Ini Mereka Cari Dan Luffy Mengancam Usop Jika Rayleigh Memberitahukan Lokasinya Dia akan Membuarkan Kelompok Bajak Laut Ini Nah Ternyata Alasan Luffy Adalah Karena Dia tak Ingin Petualangan Mereka Terasa Hambar Dan Dia tak Ingin Perjuangan Mereka Selama Ini Menjadi Sia-sia Karena Telah Mengetahui Lokasi One Piece Karena Rayleigh Sangat Menghargai Luffy Setelah Dia Mendengar Perkataan Darinya Kemudian Rayleigh Tak Jadi Memberitahukan Lokasi Dan Letak Dari Harta Karun One Piece Ini Disimpan Karena Rayleigh Ini Pernah Menjadi Tangan Kanan Raja Bajak Laut Dan Dia Sering Ikut Berjelajah Bersama Dengan Kapten Roger Tentunya Rayleigh Ini Pasti Sudah Mengetahui Isi Dari Abad Kosongan Dan Dia Tak Ingin Memberitahukannya Kepada Hal Ramai Dan Sepertinya Dia Sedang Menunggu Orang Yang Tepat Namun Rayleigh Sendiri Berkeinginan Untuk Mereka Para Rayleigh Adalah Mungkin Dia Pernah Menjadi Mantan Pendekar Pedang Terhebat Dunia Dan Ini Terjadi Sebelum Adanya Mihawk Lalu Saat Ini Julukan Pendekar Pedang Terhebat Dunia Adalah Mihawk Dan Dia Pernah Menjadi Shichibukai Nah Ketika Di Zaman Era Bajak Laut Goliroger Tak Pernah Disebutkan Ada Orang Yang Memiliki Julukan Pendekar Pedang Terhebat Dunia Jadi Kami Beropini Bahwa Orang Yang Dulunya Pernah Menjadi Pendekar Pedang Terhebat Tersebut Adalah Rayleigh Itu Sendiri Ada Momen Ketika Rayleigh Yang Pada Saat Itu Berhadapan Dengan Admiral Kizaru Dan Dia Berkata Sudah Sangat Lama Sekali Aku Bertarung Tak Menggunakan Pedang Kulagi Hal Ini Bisa Kita Simpulkan Bahwa Rayleigh Dulunya Adalah Pendekar Pedang Namun Ini Belum Pasti Kebenarannya Nah Selain Dia Memiliki Kehebatan Berpedang Yang Sangat Baik Dan Diduga Menjadi Pendekar Pedang Rayleigh Adalah Orang Yang Sangat Ahli Dalam Menggunakan Haki Sepertinya Rayleigh Merupakan Salah Satu Orang Yang Memiliki Haki Tingkat Tinggi Di One Piece Kemudian Rayleigh Orang Yang Mengajarkan Luffy Untuk Membangkitkan Hakinya Dan Juga Segala Pengetahuan Tentang Penggunaan Haki Dari Monkey Di Luffy Akagamino Sangs Dan Rayleigh Haki Merupakan Kekuatan Yang Berasal Dari Makhluk Hidup Dan Tentunya Tak Banyak Orang Yang Mengetahuinya Dan Juga Mereka Tidak Tahu Cara Membangkitkan Haki Tersebut Nah Saat Ini Kita Sudah Mengetahui Ada Beberapa Dari Karakter One Piece Yang Mampu Membangkitkan Haki Mereka Seperti Rayleigh Sangs Luffy Doflamingo Dan Masih Banyak Lagi Karakter Yang Tak Bisa Kami Sebutkan Satu Per Satu Nah Dari Seluruh Pengguna Haki Tersebut Kita Akan Membahas Tiga Orang Saja Yang Saat Ini Mampu Membangkitkan Haki Terkuat Mereka Hingga Saat Ini Dan Mereka Adalah Rayleigh Sangs Dan Luffy Lalu Rayleigh Juga Saat Ini Disebut Sebagai Raja Kegelapan Dan Hal Itu Terjadi Karena Dia Merupakan Orang Yang Memiliki Haki Terkuat Di One Piece Hingga Saat Ini Lalu Yang Kita Ketahui Dia Memiliki Ketiga Jenis Haki Yaitu Kenbun Soku Haki Buso Soku Haki Dan Hausoku No Haki Rayleigh Merupakan Master Haki Yang Membuat Sangs Dan Luffy Berguru Pada Dirinya Nah Kekuatan Dari Silver Rayleigh Ini Tak Perlu Lalu Dialah Orang Satu Satunya Saat Ini Yang Mampu Menahan Serangan Dari Admiral Kizaru Yang Memiliki Kuatan Buah Iblis Bahkan Kizaru Ini Kelelahan Melawan Rayleigh Dan Kizaru Berkata Jika Kami Ingin Menangkap Tentunya Kami Harus Memiliki Kemampuan Yang Lebih Dibandingkan Dengan Yang Sekarang Bukti Kuatan Haki Dari Rayleigh Ini Pun Bisa Kita Lihat Saat Besarnya Dari Gajah Biasa Dan Menjatuhkannya Dengan Busuzoku Haki Tingkat Tinggi Miliknya Kemudian Bagaimana Dengan Haki Sangs Saat Ini Sangs Merupakan Salah Satu Orang Yang Telah Dianggap Menjadi Yonko Di Lautan Yang Memiliki Wilayah Kewasaan Di Daerah Greenline Saat Ini Sangs Merupakan Satu Satunya Yonko Yang Memiliki Kuatan Haki Sempurna Dan Satu Satunya Yonko Yang Tidak Sama Sekali Mengkonsumsi Buah Ibis Apapun Namun Kuatannya Sangat Mengerikan Mengapa Kami Bisa Mengatakan Seperti Itu Nah Kita Flashback Lagi Saat Luffy Masih Kecil Terlihat Sang Saat Itu Menggunakan Haus Shokuhaki Miliknya Untuk Mengusir Monster Laut Yang Akan Memakan Luffy Lalu Saat Ini Hanya Haus Shokuhaki Sangs Yang Mampu Berefek Pada Benda Mati Hal Itu Terjadi Saat Dia Mengunjungi Kapal Shireige Di Kapal Mopidik Sangs Datang Dengan Menggunakan Haus Shokuhaki Miliknya Untuk Menyingkirkan Anak Buah Dari Shireige Yang Menghalangi Jalannya Lalu Saat Dia Menggunakan Hakinya Terlihat Kayu Di Kapal Bajak Laut Shireige Retak Dan Mungkin Itu Terjadi Karena Kuatnya Aura Haki Yang Dikeluarkan Oleh Shanks Lalu Kenbun Shokuhaki Milik Shanks Termasuk Kedalam Golongan Yang Tinggi Hal Itu Bisa Kita Lihat Saat Dia Berhasil Menghindari Lemparan Botol Bier Yang Diminum Oleh Shireige Tanpa Melihatnya Kemudian Saat Di Akhir Perang Besar Marineford Pada Saat Itu Shanks Datang Dengan Para Nakamanya Dan Menghentikan Peperangan Tersebut Lalu Shanks Berhasil Kemudian Yang Menjadikan Sosok Dari Shanks Ini Istimewa Adalah Pembawaannya Sangat Santai Dan Apabila Shanks Ini Sangat Marah Maka Kuatan Dan Haki Yang Dihasilkan Darinya Akan Semakin Kuat Bahkan Dia Tak Segan Untuk Mengajar Lawannya Hingga Tewas Lalu Bagaimana Dengan Kekuatan Dan Haki Dari Luffy Saat Itu Luffy Dan Nakamanya Terpisah Di Pulau Sabaudi Dan Sampai Terlempar Oleh Bartolome Kuma Ke Pulau Amazon Lily Kemudian Ketika Dia Mendengar Berita Mengejutkan Bahwa Kakaknya Porgas Di Ace Akan Dieksekusi Di Marineford Dan Awalnya Luffy Tak Mempercayainya Lalu Dia Teringat Bahwa Fave Rekat Milik Ace Pada Saat Itu Terbakar Dengan Sendirinya Dan Hal Itu Menandakan Bahwa Ace Memang Benar Akan Dieksekusi Lalu Dengan Cepat Luffy Berangkat Ke Marineford Saat Di Puncak Perang Marineford Luffy Terlihat Kehabisan Tenaga Lalu Dengan Bantuan Dari Ivankov Yang Merupakan Si Manusia Hormon Dan Juga Sekaligus Merupakan Orang Yang Menjadi Angkota Di Pasukan Revolutioner Berkat Dirinya Ini Luffy Dapat Bertahan Dan Bangkit Kembali Lalu Saat Sengoku Memperintahkan Eksekutor Untuk Meneksekusi Ace Luffy Yang Saat Itu Lokasinya Masih Jauh Dari Ace Dan Terkepung Oleh Angkatan Laut Terlihat Luffy Mengeluarkan Horsok Hakinya Secara Tak Sengaja Nah Meskipun Dia Menggunakannya Secara Tak Sengaja Namun Efek Dari Hakinya Ini Cukup Sangat Jauh Bahkan Eksekutor Mereka Sampai Pingsan Dan Tak Sadarkan Diri Sehingga Eksekusi Ace Pun Gagal Dilakukan Nah Setelah Timeskip Tentu Haki Dari Luffy Sangat Meningkat Ketika Dialur Cerita Pulau Manusia Ikan Terlihat Bajak Laut Topi Jerami Terkepung Oleh Anak Buah Dari Hody Jones Nah Ketika Luffy Mengeluarkan Horsok Haki Miliknya Dan Melumpukan Lebih Dari 50.000 Orang Tentu Hakinya Ini Sudah Sangat Terkontrol Sehingga Luffy Tak Dapat Melukai Teman Temannya Bahkan Kita Tahu Sendiri Fisik Dari Manusia Ikan Lebih Kuat 10 Kali Lipat Dibandingkan Dengan Fisik Manusia Biasa Lalu Jika Luffy Dapat Menjatuhkan Manusia Biasa Yang Memiliki Fisik Di Bawah Manusia Ikan Bisa Kita Bayangkan Luffy Akan Menjatuhkan 500.000 Orang Dengan Haus Haki Miliknya Ini Namun Sayangnya Kekuatan Dari Haus Haki Tidak Dihitung Dari Jumlah Orang Saja Melainkan Seberapa Besar Efek Yang Diberikan Kepadanya Untuk Makhluk Yang Memiliki Mental Yang Kuat Nah Jika Makhluk Yang Memiliki Mental Kuat Saja Tak Mampu Bertahan Maka Itulah Level Haki Yang Sampurna Lalu Setiap Pertarungannya Luffy Berkembang Dalam Mengembangkan Jurus Baru Dan Juga Meningkatkan Kekuatan Dari Dirinya Itu Sendiri Nah Ketika Luffy Berhadapan Dengan Lawannya Di Wall Cake Island Luffy Berhasil Mendapatkan Jurus Barunya Yaitu Snake Man Hal Itu Dilakukannya Untuk Melawan Komandan Manis Bajak Laut Big Mom Katakuri Lalu Tak Hanya Itu Saja Berkata Kurilah Ken Bun Sokuhaki Dari Luffy Menjadi Meningkat Ketika Luffy Berhadapan Dengan Ini Malah Membuat Ken Bun Sokuhaki Dari Luffy Menjadi Sangat Meningkat Dan Saat Itu Pula Dia Mengingat Kembali Pengetahuan Yang Dulu Pernah Diajarkan Oleh Raelic Pada Dirinya Untuk Membangkitkan Ken Sokuhaki Dari Dirinya Namun Uniknya Raelic Mengatakan Pada Luffy Bahwa Ken Sokuhaki Miliknya Ini Cenderung Dapat Merasakan Emosi Dari Makhluk Hidup Nah Haki Dari Katakuri Ini Dan Hal Itu Saat Ini Kita Tahu Bahwa Raelic Orang Yang Sudah Mengajarkan Haki Milik Mereka Berdua Sehingga Bisa Menjadi Kuat Seperti Sekarang Ini Nah Melihat Haki Muridnya Semakin Hari Sudah Semakin Kuat Tentu Kekuatan Haki Dari Raelic Sudah Semakin Berada Di Atas Dan Melampaui Dari Mereka Berdua Jadi Sangat Wajar Jika Angkatan Laut Tak Bisa Menangkap Raelic Bahkan Gap Sendiri Pernah Mengatakan Bahwa Jika Angkatan Laut Harus Menangkap Raelic Ini Sendirian Mereka Butuh Armada Yang Sangat Besar Untuk Menangkap Karena Kuatan Dimiliki Raelic Ini Sangat Kuat Dan Mengerikan Baiklah Itulah Pembahasan Tentang Teori Mengenai Alasan Raelic Sangat Diketakuti Oleh Angkatan Laut Namun Perlu Diingat Bahwa Teori Yang Kami Sebutkan Ini Hanya Berasal Dari Opini Dan Spekulasi Pribadi Berdasarkan Beberapa Faktor Dan Informasi Yang Sudah Dikumpulkan Jika Menurut Kalian Pendapat Kami Ini Masih Keliru Kita Bisa Berdiskusi Di Kolom Dan Santai Jika Suka Video Ini Silahkan Like Share Dan Subscribe Satu Subscribe Dari Kalian Akan Sangat Membantu Perkembangan Cil Kita Ini And Last Word Terima Kasih